ada pengumuman dari pusat kabar gembira lagi dari ibu risma mulai besok selasa 20 agustus 2024 mulai pukul 8.00 hingga 21.00 semua kpm wajib tahu info ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robahal alamin di kesempatan kali ini rini akan menyampaikan informasi mengenai ada pengumuman dari pusat kabar gembira lagi dari ibu risma mulai besok selasa 20 agustus 2024 mulai pukul 8.00 hingga 21.00 semua kpm wajib tahu info ini namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang rini berikan nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait ada pengumuman dari pusat kabar gembira lagi dari ibu risma mulai besok selasa 20 agustus 2024 mulai pukul 8.00 hingga 21.00 semua KPM wajib tahu info ini nah teman-teman ku semua bagi para KPM yang biasanya pencairannya melalui pihak PT POS Indonesia sekarang beralih ya pencairannya ke KKS ataupun Bank Himbara dan Alhamdulillah untuk KPM yang sudah menerima buku rekening disertai KKSnya sudah ada pergerakan ya di aplikasi 6NG bukan buruk lagi ya teman-teman ku semua melainkan strip yang artinya pastinya sudah berjalan ya untuk proses pentransferan ke rekening teman-teman semua nah disini keterangannya adalah sembako Juli hingga September tahun 2024 untuk rekeningnya mandiri ya teman-teman ku semua jadi burukalnya sudah hilang dan sudah muncul strip ya teman-teman ku semua nah untuk teman-teman ku semua yang pemilik KKS Bank Mandiri bisa langsung daftar di aplikasi Livin ya jadi download dulu di Play Store dan ketik Livin pastinya ya dan unduh teman-teman ku semua dan daftarkan sesuai yang ada di aplikasi ya jadi lebih enak untuk lihat saldo terbarunya ya untuk bantuan sosial BPNT sementara ini yang dicairkan terlebih dulu sedangkan mungkin yang belum menerima undangan untuk pengambilan buku rekening ataupun KKS dimohon bersabar selalu ya insya Allah bakal merata kok undangannya dan segera bisa diambil KKS dan juga buku rekeningnya ya jadi untuk saat ini memang prosesnya masih disitu ya dan insya Allah pada akhir Agustus ini sudah ada perkembangan terkait saldo masuknya ya teman-teman ku jadi bersabar selalu ya nah dan itulah teman-teman ku semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh